Pemain Arema Jangan Sampai Terbuai Pesona Alexis Mesidoro, Raja Asis Persis Solo Pemain Arema Jangan Sampai Terbuai Pesona Alexis Mesidoro saat bersuah di Liga 1 2022, 2023 pekan 30, Rabu, tanggal 15 Maret 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat, Gelandang Serang asal Argentina itu sejauh ini menjadi Raja Asis bagi Laskar Sambernyawa. Mesidoro menjadi satu-satunya pemain yang tampil dalam 28 kali dalam 29 laga yang sudah dijalani persis musim ini. Menit bermainnya pun cukup luar biasa, mencapai angka 2398 menit. Dalam 28 laga itu, Mesidoro sanggup melesakkan 5 gol untuk persis dan berkontribusi lewat 8 asisnya. Pencapaian itu hanya bisa disaingi oleh rekannya di lini serang, Rio Matsumura yang mengoleksi 6 asis. Hebatnya, pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan 8 asis tersebut dalam 4 laga saja. Menariknya lagi, semua asisnya itu tercipta saat persis bermain di laga kandang. Jika seorang striker biasa melakukan hat-trick gol ke gawang lawan, hal tak biasa dibuat Mesidoro dengan mengemas hat-trick asis, momen itu terjadi saat persis menang 4-1 atas PSS Sleman, tanggal 21 Februari tahun 2023. Digosipkan akan pindah dari Arema, ini jawaban Bagas Adi Nugroho. Back Arema FC, Bagas Adi Nugroho sedang diterpakabar akan berpindah klub. Beberapa hari lalu, sebuah akun Instagram yang mengulas sepak bola Indonesia dan luar negeri memberikan informasi tersebut lewat story. Dia menuliskan Bagas Adi musim depan akan membela tim dengan jersey warna biru, namun bukan Arema FC. Rumor ini membuat sang pemain kaget, di Indonesia, rumor bursa transfer biasanya muncul ketika kompetisi berakhir atau di tengah musim. Kalau saya, untuk saat ini tidak berkomentar tentang itu, masih menghargai kontrak di Arema, apalagi sekarang liga masih berjalan, jelas pemain 26 tahun itu. Sampai saat ini, mantan pemain Bayangkara FC ini baru mendapat 2 kartu kuning, sehingga dia jarang absen karena akumulasi kartu. Saat ini, saya masih fokus bersama Arema, karena sangat butuh kemenangan di sisa kompetisi, lanjutnya.